Betawi punya rahsik, kulinernya emang gak pernah ade habisnya Eh, tapi sayangnya, ade beberapa yang udah susah nyarinya Kutangan dulu dong nasi koreng Betawi Nasi koreng mungkulu Betawi Nasi goreng daun mungkulu yang dimasak nyak kopsah ini merupakan salah satu kuliner Betawi yang sulit ditemui Benu mau minta nyak kopsah masakin ah Benu sampirin aja langsung ke warung Madun Oseng Nyak kopsah di kawasan Cipondoh, kota Tangerang Assalamualaikum Assalamualaikum Anak buak, buak apa bukan lo? Eh, buak benuk benuk Enak aja Lo bukan kayak buak muka lo Eh, gue mau makan ini Lu makan Lu mangu yang gue tau lo pengen minta dibikin dong nasi goreng mengkudu Sedangkan gue disini gak ada yang namanya nasi goreng mengkudu Tapi buat kompas TV gue bikin nasi goreng mengkudu Wih, istimewa dong ya Langkah sekalian Betawi tuh Nasi goreng mengkudu ala Betawi Tapi nanti ada yang dimenukan Ada Ada Atau siapa kakak ada Apaan gue gue masak buat lo? Mulut lo juga gue masak Yang pada nyinyir aja melulusan orang Maka boleh lo ngeliat orang lagi bahagia Ada aja lo ada Yang mulut lo pada lo Eh, lo Ayo masuk sini, masuk Masak aja ya Ayo no, ke dapur gue no Nih, dapur gue no Nih, dapur gue no Nih, dapur gue Dapur gue yang udah 25 tahun gue jelajahin Nasi goreng mengkudu Betawi Yang punya gait Ini daun mengkudu dari mana nih, nyolong? Sial daun kalan lo Lo kira gue kalau punya galangan sawah Setanah gue banyak Sabar-abrak orang Betawi Kalau tidak karena gue banyak ngejogrok doang Juga punya duit Nah tuh, kalau mau kudunya lo caca-caca Bisa nggak ngerajangnya Batang aja yang dipakai Oh gitu daun doang Cuman lo garis doang Padahal lo jadi anak Ini lo botong gitu nah iya sayang Ini kalau pengen cepet Lo bukan nekoki berarti Lo beginain tuh Blak, blak, blak Blak Tuh, udah, tuh, potong Nah sekarang gue mengulek deh ya Bahani ceritain dulu nih apa aja Ini cabai merah Cabai merah Lo kan ketika udah berdesterasi Sama baunya ya Cabai merah keriting Bawang putihnya jangan terlalu banyak Bawang merahnya juga boleh banyak Oh kasih kunyit juga nih Bunyit dong Biar apa nih kunyit Biar kagak amis Warna juga ya dapet Ohnya selera Kalau orang Betawi zaman dulu juga Kalau nasi goreng mengkudu Pasti pakai kunyit Kuning warnanya Kuning-kuning merah begitu Cukup segini? Kurang Lagi? Lebih banyak lebih enak Ini sebenarnya nasi goreng mengkudu ini Di jari zamannya kecil udah ada ya? Dari jaman Kibenen Istilah kata jaman Ngkong, Belanda Lu pada pada di jajah sama Belanda Atau penjajah Atau udah tuh Udah ada Tapi ngomong-ngomong Nyak ini udah berapa lama sih warung? Warung gua udah 25 tahun 25 tahun Tapi kalau disini gua baru 15 tahun disini Sebelumnya dimana nih? Di pingin jalan Ah serius? Iya yang udah gudang kerantik mulu Udah gudang kerantik Pindah-pindah mulu dong berantik? Iya iya kan kalau orang punya tanda pemerintah Kita pakai wajar aja diubur-uburin orang Berkat media sosial Warung Nyak Kopsa ini bisa viral Dan sekarang selalu ramai pelanggan Selain ingin mencicipi masakannya Mereka juga penasaran mau bertemu langsung dengan Nyak Kopsa Padahal pelanggan pun kena omel mulu sama Nyak Kopsa Hehehe Lalu lu nyala pakai koyok pada miring di rumah Lalu lu jadi anak apa aja sekantin Nyak Kopsa merupakan karakter yang diperankan oleh Bang Madun Yang juga adalah seorang seniman Lenong Betawi Sosoknya digambarkan sebagai perempuan paruh bayah Yang suka marah-marah sambil membanting perabotan rumah tangga Oke rolling action Nasi goreng mengkudu Betawi Pecah 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 ya Biarin gue beli lagi Lu orang susah banget apa jadi orang Cuma kuali doang pelit amat jadi manusia lu Wajar kuali wakti baru enak aja Lu kira gue paling ngutang lu Oke guys Dipanasin dulu lu Dipanasin Lu lu pegang penggorengan bentaran No cucianku belum diangkatin Mana cucian No bisa no Bisa ya Bisa bentaran ya Ini apanya Bentaran Busetnya anak ya Buat bisanya ke garis doang lu Ini gagal matung ini Badan aja lu gedein Sama cabai takut Paling makan cabai jepingsan Matung nih Dah udah panas Ini gue pegang awas 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 Ribet-ribet hidup lu Kayak mulutnya tijen ribet kemarin Tuh cemplungin Gak Mantap Mau pake telur apa kakak? Pake lah nyak biar enak Untuk tiga porsi nasi goreng Nyak kopsah memasukkan tiga butir telur Nyak kopsah juga menambahkan garam Gula pasir dan penyedap rasa Nah daun langsung Dulu bulan mateng ini tumisannya Oh gitu Kalau bulan mateng bawa langu Oh gitu Biar kayak goklet muka lu lu nu Udah Cemplungin daun mangkudunya Wih Takap Ini gak kebanyakan ini Agak enak lu Lewer banget lu Kayak enak wadon Mulut lu Ribet-ribet hidup lupanya lu Tinggal makan aja juga Kan gue nanya Oh nanya ya Gak apa-apa sayang Gue kasihan sama lu nu Gue mah sayang sama lu Oh iya ini masih ya eh Haduh alhamudilah Hilang deh makeup gue Hecc Masukin nasinya ya Ha'dah Aduin Oke semua- Muchan actory Bokadinyascale Ini buah dia nasi goreng menkudu ala betawi yang udah legendaris dari jaman Hongkong layersu udah ada Nirler大家好 itu orang favorit orang Betawi yang enak banget rasanya gurih banget pokoknya tuh kuning-kuning langsak ini jaman dulu buat orang beranak kalau orang beranak nyalu jaman dulu 40 hari tuh makanan masih goreng mengkudu dulu biar apa biar kering peranakannya eh gitu ya tapi bener nih manfaatnya gitu bagus habis sesar makan makudu jangan makan coklat mulu orang Belanda loh tak cuma orang orang Betawi saja yang memanfaatkan daun mengkudu untuk kesehatan di belahan bumi lain tepatnya di Tonga daun mengkudu digunakan untuk mengobati luka dan memar sementara di Hawaii dan Tahiti daun mengkudu diklaim berefek positif pada radang sendi infeksi diabetes dan hipertensi sementara di Cina daun mengkudu dipanaskan dan dioleskan ke dada untuk membantu mengobati batuk foodloper yuk kita pada gegara saja daripada mulut punya mulut buat ngomongin orang mending untuk makan kita cobain langsung ya bismillah ini sekilas kita makan ketika kita nikmatin daun mengkudunya sebenarnya ada sedikit rasa pahit ya tapi ini yang bikin asik banget di mulut dia kan pakai terasi ya jadi aromanya tuh sedap banget gurih banget dapatnya dan ini legend ini jarang-jarang ada sekarang daun mengkudu nih luar biasa kita tambahin ini ada teri ya katanya jengkol yang di sini tempat nyakopsah ini cakep banget ya yang banyak-banyak yang pulang ntar kagak ada yang mau ngomong sama kita kita cobain jengkinya jengkol ya jengkol ini jengkol empuk banget ya empuk tapi tetep ada kerancinya sedikit di ujungnya cakep banget ini kalau untuk aroma sih masih dapet masih ada aroma jengkolnya tapi karena kelembutannya yang luar biasa pecah men like this, like this ini dia udang goreng juga seger banget ya parah ini ada cumi udang goreng sama cumi tepung ini cocok banget sama nasi apa nasi goreng mengkudu ya kayak klik gitu enak banget gurih terus ada sensasi pahit dari daun mengkudu sedikit ya di ujungnya uh pecah men udah kenyang lo makan ya udah masak udah makan udah 2 piring kenapa ya sampai perlu kegemuat tuh bayar bayar oh iya 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 belum ambil nanti dibayar ya jangan pergi ya enggak lah kayak yang udah-udah trauma ternyata guys ya tapi aku pengen nanya nih sebenarnya nasi mengkudu ini kenapa jadi enak banget gini ya bukan main dari jaman dulu kan gue bilang kudu itu kan katanya pahitnya pahit nggak pahit nggak enggak ya enggak lah kalau masaknya bisa mah aku suka karena ujung di ujung pahit dikit tapi isinya gurih banget enggak mau tangan dulu dong nasi goreng betawi nasi goreng mengkudu betawi nomor 1 nih hape lagi hape lagi kalau yang lain mah jengkinya ya jengki yang itu lembut kayak ini ya kayak gue bener tuh lembut banget kentang ya kayak kentang tapi ujungnya tetep ada crunchy dikit jangan kan dulu mulan jam dulu aja doyan masa lo orang kampung nggak kedoyan cuma yang bayar aja di sini bayar no makan mah kita biasa memang bayar sih mah bayar ya oh bayar aja mah ya enggak kita bayar soalnya ada juga kan yang bilang barteran mau boleh nggak siapa lu gua nggak ikut ternyata ampun ya oke kita akan berpetualang kuliner lagi pokoknya tentang kuliner betawi yang juara kenapa Terima kasih.